Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Adun Top Eleven Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja Dan semoga saja di musim kali ini kita bisa memperoleh 1, 2, 3, sampai 4 trofi Oke guys, kali ini kita akan bermain sebuah event yang hadiahnya... Gak ada Yang hadiahnya itu cukup kecil ya Ataupun dibilang kurang menarik Yaitu event piala bersatu Nah, event piala bersatu ini merupakan event asosiasi Dimana kita harus bermain dengan teman-teman asosiasi kita Melawan beberapa musuh untuk mendapatkan poin Nah, nanti kalau poinnya sudah mencapai poin tertentu ya Akan mendapatkan suatu hadiah Yang menurut gue ini imbalannya cukup kurang guys Bayangkan saja di level 1 ya Ataupun di level pertama kita hanya ditawari Hadiah 1, booster, 2 pengobatan, 3 moral Hadiah apa itu ya guys? Kurang menarik ya Selain itu, kita juga mendapatkan poin asosiasi guys Event ini bertujuan untuk mengetes kekompakan asosiasi kita Nah, dimana kalau asosiasi kita cukup oke Itu cukup mudah untuk menyelesaikan event ini Dan mendapatkan beberapa hadiah yang gak seberapa itu Tapi kalau asosiasinya gak kompak Contoh asosiasi gue aja guys Ini anggotanya baru 5 orang Masih kurang 1 ya Ini tentu saja sangat sulit untuk menyelesaikan Sebuah event-event seperti ini Ya, dibilang menarik ya lumayan juga ya Untuk anak kegiatan Cuma kalau dibilang menarik enggak ya Ini masih kurang menarik Mungkin antar gimana ya Ya, dibikin lebih menarik lagi ya guys Agar persaingannya ataupun gimana gitu Biar lebih menarik lagi Oke, disini gue sendiri baru bermain 2 kali 3 kali kayaknya nih 2 disini Kemudian 1 kali disini Atau 2 kali ya, lupa Kita ingin bermain di fase yang lebih tinggi Tapi karena kita baru membuka fase kedua Oke, kita mainkan di fase kedua Oh iya, ini sedikit ya Setau saya guys Setau gue Kalau event-event seperti ini Yang lawannya itu komputer Biasanya itu musuhnya udah ada polanya Di musuh yang pertama Musuhnya itu dari segi pasukan itu akan acak-acakan Gak ada yang spesial Nah, kemudian di fase kedua Kalau nggak bertahan Lini tengah Ataupun serangannya Yang cukup kuat Nah, kalau kita lihat disini ya Masih acak-acakan juga sih ini Gak terlalu terorganisir ya Ataupun gak terlalu spesial Kalau di event-event lain Gitu biasanya guys Di level 1 kuat mana Nah, ini di level 3 udah mulai kelihatan ya Sangat kuat Di bagian lini bertahannya Ataupun lini belakangnya Untuk lini tengah Bahkan gak ada gaya bermain satu pun ya Tapi untuk di striker juga sama sih Gak ada gaya main ya Cuma ada satu doang Dan ini Yang gak terlalu spesial Berarti ini di level ketiga Mulai kelihatan ya Gaya main dari musuhnya Nah, kita lihat di level 4 Tuh, ini juga campuran Mulai dari bertahan Udah agak kuat Kemudian lini tengah Dan striker juga udah lumayan Biasanya makin kesini Itu makin kuat ya Ataupun chemistry dari suatu tim Itu makin kelihatan guys Nah, bisa kalian lihat Di lini belakang Semuanya udah ada gaya mainnya Dan di fase ke 6 Ataupun di fase terakhir ya Karena ini ada 6 fase Semuanya udah oke Tapi penyerangannya kurang sih ini Tuh, kalian lihat ya Hanya kuat di lini tengahnya saja Ya, untuk event ini Agak sedikit aneh sih Polanya gak terlalu kelihatan ya Berbeda dengan event-event yang lainnya Oke, kita coba mainkan ya Disini untuk mutunya Di level 2 itu udah sama dengan kita Kalau punya gue ya guys Gue gak tau kalau punya kalian gimana Tapi ini udah sama 112 untuk mutu Meskipun tim kita baru naik mutunya ya Gara-gara event undian mania kemarin Kita menggunakan formasi 3-1-4-1-1 Dimana nanti kita juga akan melakukan perubahan Dan musuhnya sendiri itu Menggunakan formasi 4-1-2-2-1 Untuk bonus kita ambil menyerang Kemudian untuk penggemar Pasti ada ya Manager musuh Meskipun Ini adalah Manager pot Ya, semoga kita bisa memenangkan pertandingan ya Dan harusnya bisa sih Harusnya bisa ya Kalau di level 2 aja kita gak bisa Wah, apalagi level kesananya ya Serangan pertama kali ini Dari tim Tuan Rumah Dari Kit Komrades Soccer Club Ternyata kita kebobolan guys Di menit kedua Bahkan di menit awal-awal ya Kita kebobolan Dan skor 1-0 Tapi tenang aja Ini hanya event asosiasi Dan 90% lah Seharusnya kita bisa memenangkan event ini Sahainya kurang guys Nah, oke Sip Serangan pertama kali ini Dari tim kita Dari sisi sebelah kiri Bawa sendiri kali ini Shooting langsung Langsung bisa makan aja Di menit gelapan ya Jujur Untuk pertandingan-pertandingan Seperti ini Menurut gue agak sedikit Kurang seru ya guys Karena yang lawannya Itu kurang greget gitu Kalau gue sendiri Suka lawan yang Manager-manager aktif Yang bisa Merubah formasi Dan nilainya Jadi ketika kita Menang Ada kepuasan sendiri gitu Rasanya Wah, ini menang nih Tapi kalau event ini ya Udah hadiannya gak seberapa Kemudian lawannya juga Bukan manager aktif Ya, buat mengetes tim Cukup oke sih Kita lihat Dari 16 menit awal Kita sama-sama Menciptakan Dua peluang Dan satu on target Dan semuanya Satu goal Tapi kita lebih Unggul dalam penguasaan Wah, ini kena guys Kalau gak offset nih Amin Wah, gak offset Beneran Terlalu lama ya Kita lihat Wah, iya Ada satu langkah Di belakang Para pemain bertahan Dari Tim KCSC Kit Komrade Soccer Club Hmm, kita lakukan Perubahan formasi Apa enggak ya Soalnya secara Serangan Kita agak sedikit Kurang guys Kita agak sedikit Geser-geser aja ya Di bagian lini Depan Kita majukan ini Nielson Biar gaya Mainnya aktif Kemudian Hendrawan Di tengah sendirian Dan Wahyudi Agak digeser Ke sebelah kanan Sampai menit ke-20 Kita masih menguasai Pertandingan Bonus kita ambil menyerang Tapi serangan Didapatkan oleh Tim Tuhan rumah Tapi mampu direbut Serangan balik Ada Wahyudi Cahyono Kepada Hermawan Melihat pergerakan Dari Cahyono Cahyono Melihat pergerakan Wahyudi Peluang emas Masuk lagi Ges 1-2 Kita berhasil Comeback Baru di menit ke-24 Udah terkejar ya Ketika tinggalan kita Dan itu Cukup bagus Untuk kita Kita lihat Dari sepak pocok Kali ini Pakai Hog Sundulan Aditya Back tengah Kita Ges Berhasil Menciptakan gol Di menit ke-28 Ya Gitu deh Pertandaan ini ya Ada C Orich Kepada Lubis Kepada Hakim Kembali Langsung ke depan Melihat pergerakan Dari Sekerus Mampu digagalkan Mampu direbut Dengan cukup mudah Oleh para pemain kita Kita lihat statistik Wah ya Cukup jauh ya Musuh hanya Menyerang di awal-awal Meskipun berhasil Menciptakan satu gol Tapi itu Masih Uh Salto Ges Mantap Anjay Keren 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 Ya Lumayan ya Ini update-an yang cukup menarik Ada saltonya Kemudian juga ada Apa Ada Selebrasi-selebrasi Meskipun kadang Selebrasinya kepotong Ya guys M-A-Min Ini M-A-Min Di bawah sendiri Tapi berhasil syuting Tapi kita lihat syutingnya Gimana Mampu ditepis ya Oleh penjaga gawang Dari Kit Komrabes Soccer Club Untuk kalian yang ingin Bergabung Dengan asosiasi gue Tinggal Invite aja ya Tapi Gak jamin Bisa langsung masuk Kadang kan ada beberapa Tim ya Yang mengajukan masuk Yang mutunya tertinggi Ataupun sekuatnya cukup dalam Yang saya terima ya Ya kalau sekarang sih Apa adanya dulu guys Cuma ya Mohon maaf ya Kalau gak bisa Keterima semua Karena saya cuma Karena gue cuma Punya satu akun guys Akun ini aja M-A-Min Kalau punya banyak akun ya Mungkin bisa Banyak ya Yang bisa bergabung Ke asosiasi Ya udah lama juga sih Gak aktif asosiasinya Jadi masih kurang menarik ya Kadro kurang maksimal Di sisi sebelah kiri Tengah juga Dan di sisi Ini sisi mana sih ya Lupa guys Oh iya Sisi kanan Sama tengahnya Kita kurang ya Oke kita lakukan Perubahan Ini pemain-pemain Dari event Ini kita masukkan Lah sayang Kalau gak dimasukkan guys Kemudian Kita masukkan Lini tengah ML MR Cari MR Gak ada MR ya Waduh Kurangan MR Oh ini Paku Alam Kita masukkan Gantikan Hendawan Kemudian untuk Cahyono Kita agak sedikit Kedepan Karena Mutu Cahyono Yang lebih tinggi Oke Gini aja Udah cukup sih Main Ambil bonus Menyerang Lumayan Serangan kembali Kali ini Aditya Langsung Dibuang aja Kedepan Ya 6-1 Bisa lah ya 6-1 lah Paku Alam Dengan moral Yang sangat buruk Masuk menggantikan Hermawan Di menit ke-55 Semoga bisa memperkuat Lini tengah kita Adakah Sarwirjo Kepada Kadrov DM Amin Disana mendapatkan Peluang emas Shooting Kita lihat Shooting Jauh Jauh Shooting dari Amin Masih melambung Di atas Mister Gawang Dari Kid Kordes Soccer Club Kita lihat Em Amin Sudah menciptakan Berapa goal Baru 1 Seharusnya Masih bisa Menciptakan Cukup banyak Goal lagi Kalau sudah 5-4 Atau 6 Mungkin Agak sedikit Susah Tapi Kalau baru Satu goal Itu Seharusnya Masih bisa Banyak goal Yang diciptakan Performa Dilihat Sudah 6-6 7-7 Semua Dan Serangan kali ini Dari sisi sebelah kanan Ada Cahyono Yang kita lihat Bermain agak sedikit Kedepan Mengoper Kepada Amin Kembali lagi Amin Dibawa sendiri Sud Kepada Umpan Ternyata Masuk lagi Bakehug 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 Menciptakan goal Keduanya Kedua Enggak ya Bakehug Iya ya Tadi goal pertama Umpan dari Nilsson Goal kedua Dari M Amin Dan berhasil Memperbesar Kedudukan Ataupun Keunggulan kita Menjadi 6-1 Aditya Langsung Kedepan Melihat Bakehug Kembali Gantian Guys Tadi M Amin Kasan Nilsson Masih Nilsson Hampir Aja Nilsson Belum Merepotkan Penjaga Gawang Dari Musuh Kita Lihat ya Peran dari Bakehug Mendapatkan Poin 10-10 Mantap Sekali Bung Nilsson Kepada Bakehug Kali ini Bakehug Melihat Mampu Dipotong Baru Dipuci Langsung Mendapatkan Kesalahan Amri Kali ini Amri Kepada Raverti Raverti Ini namanya Gak jelas Raverti Masih Raverti Umpan Cukup Bagus Ada Hakim Mudah Aja Tapi Hakim Terpelangkap Offset Tipis Sepertinya Ada Badannya Yang Sondong Kedepan Sehingga Offset Dan Membuat Pertahanan Kita Masih Aman Pasti Udah Pasti Menang Tenang Menit 89 87 Serangan Kembali Kalau Dilihat Lebih Banyak Tim Musuh Yang Menyerang Ataupun Tim Tuhan Rumah Tapi Kalau Sisi Serangan Sangat Kurang Efektif Ataupun Serangan Serangan Yang Kita Lakukan Itu Gak Terlalu Kelihatan Kita Lihat Dari Musuh Hanya 5 Kali Shoot Tapi Kelihatan Terus Kita Yang 21 Shoot Gak Terlalu Kelihatan Dari Sisi Segi Menyerangnya Yes Kita Menang Dengan Skor 1 6 Kita Lihat Dari Sisi Statistik Atau Apanya Gak Gak Menarik Kita Tinggalkan Dan Kita Lihat Oke Kita Klaim Mendapatkan 2 Apa 2 Pengobatan Lumayan Juga Daripada Nonton Iklan Dan Nanti Setiap 4 Jam Sekali Kita Bisa Memainkan Secara Gratis Dan Fase Selanjutnya Udah Kebuka Jadi Nah Ini Fase 4 Kebuka Ketika Poinnya Sampai 20 Ini Terus Jadi Jadi Kalau Udah Sampai 20 Di Fase Berikutnya Nanti Otomatis Akan Terbuka Hade Utamanya Adalah Pemain Bintang Untuk Gue Sendiri Agak Sedikit Udah Gak Terlalu Butuh Pemain Karena Tim Gue Gak Gagal Di Hampir Di Semua Kompetisi Ini Telat Kemarin Kita Memenangkan Event Oke Itu Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Ataupun Cukup Menarik Meskipun Kayaknya Gak Terlalu Menarik Video Video Seperti Ini Ya Itu Aje Karena Event Yang Sedang Berjalan Hanya Itu Guys Dari Top Eleven Dari Pihak Nordos Like Comment Subscribe Jika Bermanfaat Untuk Kalian Jika Tidak Dislike Sampai Bertemu Di Pembahasan Selanjutnya Sampai